Tentunya di atasnya ini juga ada lampu seperti lampu bagasi ya Halo guys, welcome back to my youtube channel Dan kali ini kita akan mereview suatu mod yang akan rilis dari Pak Farid Majewan Yakni Jetboost 3SID Tronton Volvo P11R Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Gambar ini saya dapatkan dari channel youtube Pak Farid Nanti kreditnya saya sertakan linknya di deskripsi untuk channelnya beliau Kita akan mereview dari armada terbarunya Yakni Jetboost 3 Special Tronton Ini sungguh berbeda sekali ya Sama versi-versi yang sebelumnya Karena versi sebelumnya itu belum ada Tronton Dan ini sudah ada Tronton yang bermesinkan Volvo P11R Kita lihat dari depannya ini Dari depan ini menggunakan baseboost 3 yang terbaru Dilihat dari topi sama bumper depan ini sudah yang terbaru Dan ini sudah full ACC ya Full aksesoris karena disini sudah ada gantungan busway Winglet sama seperti yang di depan ini ya warna merah sama ring ini Ring yang warna merah di sampengnya plat nomor ini ya Dan juga ini sudah ada strobo nya ya Strobo yang warna biru itu Lalu di atasnya strobo itu juga ada running tag ya Lalu ini lampu Jetboost 3 nya sudah bisa di custom ya Karena itu sudah ada warna merahnya Lalu kita geser ke atas Dan ini menggunakan topi facelift ya Atau yang terbaru Kita geser ke Lihat Interior nya ya Interior nya ini Standard ya Seperti versi-versi sebelumnya Cuma perbedaannya ini ada Agak lebih panjang saja mungkin ya Karena ini kan menggunakan sasis Tronton nya ya Dan ini perbedaannya juga pintunya sudah di tengah Karena ini menggunakan sasis Tronton ya Lalu Prodanya ini juga sudah tiga Dan ini menggunakan selendang keprek ya Ya semoga saja nanti di depannya sini Di interior ada kestoris yang bisa bergerak ya Seperti mod avante yang rilis beberapa waktu yang lalu ya Kita lihat untuk gambar yang kedua ini ada dua gambar ya Dan ini tampak bagian barunya ya Ini perubahannya ada di band nya Kalau di versi sebelumnya yang versi biasa Itu menggunakan satu band nya yang di belakang Kalau ini sudah menggunakan dua ya Dua di depan dan satu yang di belakang sebagai penggerak ya Penggerak nya itu yang di depan yang dua ini Yang satu ini itu untuk block nya ya Nanti biar mudah untuk personal maneuver Tentunya di atasnya ini juga ada lampu seperti lampu bagasi ya Nambah dua Lalu kita lihat Untuk yang lainnya ini masih standar biasa ya Tidak ada perubahan Mungkin cukup sekian review singkat dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!